Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Sarolangun mengamankan dua pasangan bukan suami istri dalam razia di rumah kos Rabu Pagi. Petugas juga menemukan alat hisap sabu di kamar yang terjaring razia. Dua pasangan diduga berbarungsum ini berhasil diamankan Satpol PP di dua kamar rumah kos yang berlokasi dekat dengan Madrasa Alian Negeri Sarolangun. Saat dilakukan penggeledahan di salah satu kamar, petugas menemukan bong atau alat penghisap sabu dari salah satu pasangan. Satu pasangan bukan suami istri yang diduga terlibat dengan narkoba tersebut langsung digelandang Satpol PP, Kesatuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun. Sementara satu pasangan lagi digelandang ke kantor Satpol PP bersama seorang wanita tanpa identitas. Razia penyakit masyarakat yang digelar Satpol PP Sarolangun ini berlangsung sejak pukul 8 hingga 10 pagi. Satpol PP menyisir rumah-rumah kos yang disinyalir menjadi tempat mesum dan pesta narkoba. Ada sejumlah rumah kos yang menjadi sasaran razia, diantaranya rumah kos yang berlokasi di Simpang Raya dan rumah kos yang berada dekat dengan Man Sarolangun. Dua titik rumah kos tersebut berlokasi di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun. Khusus di rumah kos yang berlokasi di Simpang Raya Satpol PP tidak mendapati targetnya. Di TKP kita mendapatkan satu orang wanita tanpa identitas, tanpa memiliki KTP dan ada satu pasang, bukan suami istri, kami dapatkan di dalam satu kamar kos. Dan pada saat kami melakukan penggeladaan di kamar, kami mendapatkan satu alat isap, bom. Nah untuk kasus ini kami tadi sudah berkoordinasi dengan kasat narkoba Polres Sarolangun. Untuk pembuktian lebih lanjut, kami akan membawa ke Polres untuk dicek urinnya. Lurah Aur Gading Zainal Mutakin mengatakan, pasangan bukan muhrim yang tengah berduaan di kamar kos ini akan dikenakan sanksi adat. Sementara untuk pemilik rumah kos hanya diimbau untuk tidak lagi menerima penghuni kos secara sembarangan, agar tidak merusak kampung. Mungkin kami dari kelurahan bersama lembaga adat akan memproses secara adat ya, mungkin memanggil kedua orang tua dari orang berpihak, mungkin disedikkan secara adat untuk suju kampung. Karena ini merupakan pelanggaran norma adat yang terjadi di kelurahan. Ini berapa kali ada kejadian seperti ini Pak? Ini mungkin untuk yang kedua di tempat yang sama. Jadi sebelumnya kami sudah mengimbau pemilik kos-kosan agar selektif untuk menerima penyewa. Kita tidak melarang warga untuk usaha, tapi harus selektif. Jangan sampai mereka mempunyai usaha, tapi warga mendapatkan pendora dari kegiatan mereka.